Jadi tahun ini, Mindmator bakal ada update besar-besaran dari versi 1.2.9 ke versi 2.0. Buset, jawabat melangkahnya. Oke, versi 2.0 ini bisa kalian download pre-release-nya pada awal bulan Juni nanti. Dan tentu saja versi baru pasti ada fitur baru dong. Di video ini gue bakal bahas 7 bocoran fitur pada update Mindmator 2.0 yang akan datang. Yang pertama dimulai dengan hal kecil tapi sangat berguna, yaitu pilihan cancel atau batalkan ketika mengklik tombol close. Mungkin kelihatan sepele ya, tapi ini berguna banget bagi gue yang kadang gak sengaja ngeklik tombol close, mau di-cancel gak bisa, ujung-ujungnya terpaksa ditutup dan dibuka lagi dari awal sambil nunggu loadingnya yang lama. Dan ya, untungnya hal itu gak bakal terjadi lagi di update nanti berkat fitur cancel ini. Yang kedua Mindmator yang akan datang udah support multi-monitor. Nah, buat kalian yang punya 2, 3, 4, 5 monitor, buset, banyak amat. Oke, yang pasti fitur ini sangat berguna buat kalian yang punya lebih dari 1 monitor. Karena kalian bisa memisahkan misalnya workspace di monitor 1, preview di monitor 2, dan keyframe di monitor 3. Itu bakal ngebuat tampilannya lebih lega dan leluasa. Dan sebenarnya fitur ini juga sedikit berguna buat kalian, atau gue ya, yang punya 1 monitor. Karena kalian bisa membuat bagian-bagian ini menjadi window yang terpisah, dan ujung-ujungnya sama aja. Bakal ngebuat tampilan lebih lega dan leluasa. Oke, yang ketiga ini lebih ke optimasi. Jadi nanti di Mindmator yang akan datang, loading scenery atau schematic atau map bakal 10 kali lebih cepat dengan adanya multi-thread. Dan ini juga bakal memungkinkan kalian buat import map yang lebih besar, dengan penggunaan RAM yang lebih sedikit dibanding versi sekarang. Yang keempat, juga optimasi. Nanti Mindmator bakal bisa nge-handle project yang lebih kompleks, dengan kecepatan rendering 3-5 kali lebih cepat dibanding Mindmator versi saat ini. Dengan adanya optimasi, GPU dan GPU membuat penggunaannya lebih efisien. Oke, yang kelima dan keenam, gue satuin aja. Udah sekitar 10 tahun, Mindmator cuma support Windows. Dan di update yang akan datang, Mindmator udah bisa dijalankan di Linux dan MacOS. Ya, penantian pengguna Linux dan pengguna MacOS yang sudah cukup lama akhirnya terkabulkan. Dan fitur ketujuh, bakal ada update di Word Importer. Di versi saat ini kan masih 2D tuh, 2 dimensi, gepeng, susah mau nyeleksinya. Nah, di update nanti, interface Word Importer udah 3D. Ini bakal memudahkan kalian, kita, ya buat memilih bagian Word yang akan diimport. Nah, walaupun 3D, tapi ini lebih ringan dibanding versi 2D saat ini. Udah gak ada alasan lagi buat kalian memilih yang gepeng 2 dimensi. Dan, Mindmator yang akan datang udah pakai bahasa pemograman C++. Yang sebelumnya, atau saat ini masih pakai game maker language, yang fiturnya sangat terbatas. Dan ya, perpindahan bahasa pemograman salah satu penyebab bisanya melakukan semua improvement, optimasi, dan penambahan fitur di update yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.